Sementara itu seorang nelayan di Tegal, Jawa Tengah dilaporkan hilang sejak hari Kamis lalu akibat nekat melaut di saat gelombang tinggi menerjang. Tim Sar pun hingga kini masih mencari korban di sejumlah titik. Tiga hari sudah, perasaan cemas menghantui Rodia, warga Muara Rejo, Tegal, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, sang suami Surono hingga kini belum ditemukan. Surono dikabarkan hilang sejak terakhir kali nekat melaut pada hari Kamis lalu di saat gelombang tinggi menerjang. Menurut Rodia, suaminya pamit berangkat melaut pada pukul 4 pagi ke perairan Tegal. Biasanya pada pukul 12 siang suaminya pulang. Namun hingga kini sang suami tak kunjung pulang. Perahu milik sang suami berhasil ditemukan nelayan dalam kondisi mesin menyala. Namun korban tak berhasil ditemukan. Katanya mau nipun, nanti ada di jenis saat. Cuma ternyipun, cuma ternyipun. Berarti berangkat dari Kamis jam berapa bu? Jam 4. Jam 4 pagi ya? Biasanya pulang jam 4 sore? Enggak, jam 12. Jam 12 siang. Petugas dan nelayan setempat pun hingga kini terus mencari korban di tempat biasa korban mencari ikan. Petugas pun berencada memperlebar titik pencarian. Namun proses pencarian terkendala gelombang tinggi yang terus menerjang. Dari Tegal, Jawa Tengah. Haikal RTV.